halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku gimana puasanya bosku sehat-sehat kan kali ini aku akan mengganti gas full ya bosku pada kenal pot racing vario cld yang aku pakai kemarin ke bromo itu kayaknya suaranya jadi kenceng banget mungkin gas fullnya sudah habis kita bongkar disini yaitu kita lepas dulu pengait kelingnya ini ya bosku ada 5 baku keling jadi kita lepas semua menggunakan bor diameter 5 mili ini dia bosku mata bor berdiameter 5 mili nanti kita gunakan untuk melepas penguncian pada baku keling untuk lebih lanjutnya ini dia kita pakai mesin bor ini ya bosku biar aman oke bosku kita kesampingan dulu kenal potnya kita pasang motabor yang berdiameter 5 mili tadi ke mesin bor ya bosku kita pasang lalu kita gunakan mesin bor ini untuk melepas paku kelingnya oke selalu kita ambil sensor kenal pot lalu kita satu persatu kita lubangin ya bosku pada paku keling yang sudah terpasang agar nanti bisa kita buka pada bagian atas kenal pot ya bosku bagaimana nanti gas full yang di dalam apakah masih banyak atau bener-bener habis sampai gosong ya bosku untuk mempersingkat waktu ini dia bosku setelah aku keling sudah terlepas lalu kita buka ke bagian atas ya bosku ini dia bosku penampakannya bisa dilihat gosong ya bosku hitam sama kayak mukaku kayaknya bosku hitam pekat berarti ini tadanya benar-benar gosong nih gas full yang ada di dalam lalu kita lihat bagian dalam ya bosku bim salabim ala kedabra mantap kan bosku gosong banget kayak areng ini ini padahal aku kemarin pakai gas full yang wrx ya bosku yang warna putih dan tebal itu bisa kayak gini ya bosku apalagi kalau pakai gas full yang kuning tipis itu mungkin udah kebakar sampai jadi abu kayaknya ini bosku udah bersih di dalamnya tinggal kotoran-kotoran paku keling lalu nanti kita persiapkan gas full yang baru lalu kita pasang ke dalam ya bosku ini gimana nanti cara pemasangan yang benar oke ini dia bosku ini sudah aku persiapkan gas fullnya ya bosku ini aku pakai gas full yang biasa aja yang warna kuning tapi agak padat ya bosku jadi nanti kita isi sedikit demi sedikit jangan langsung isi full ya bosku oke langsung saja kita ambil selanjarnya lalu kita isi dengan gas full ya bosku bagiannya kosong kita sodok masuk sodok-sodok pakai tangan dulu kita ambil dikit sedikit lalu kita isikan bagian mana yang belum terisi lalu kita tekan lagi atau kita sodok dengan alat bantu ya bosku disini aku pakai besi saja agar bisa menjangkau bagian bawah ingat ya bosku ini pengisian gas full harus rata ya bosku di dalamnya jangan sampai yang bagian sebelah kanan disi penuh tapi bagian sisi kiri jadi masih kosong ya bosku nanti suaranya malah bikin lucu bikin tetangga pada tertawa jadi disini aku sarankan isi sedikit demi sedikit tapi harus benar-benar rata semua bagian sisi harus terisi ya bosku jangan lupa jangan terlalu padat banget jangan terlalu renggang banget isi ya padat tapi jangan padat banget gitu sebenarnya untuk kenal pot racing aku sarankan untuk beli gas full yang racing juga bagus ya bosku seperti gas full WRX atau gas full merek-merek lainnya yang warna putih itu ya bosku itu sebenarnya malah bagus buat kenal pot racing oke bosku setelah ini pengisian sudah merata semua bagian sisi sudah terisi penuh lalu kita tutup lagi penutup kenal pot tadi ya bosku jangan kita tutup pakai ember atau pakai gayung nanti malah nggak bunyi setelah kita tutup nanti kita paku keling lagi ya bosku bagian 4 tadi kita paku keling hingga semua kencang oke bosku setelah beberapa jam kemudian semua sudah aku persiapkan disini aku siapkan paku keling yang berukuran 4,8 ya bosku ingat 4,8 karena tadi aku memakai board berdiameter 5 mili 4,8 bisa kita pakai untuk lubang berdiameter 5 mili kalau paku keling yang dibawah 4,8 mungkin tidak berfungsi ya bosku dan ini sudah aku persiapkan alat untuk menarik paku kelingnya ya bosku oke tanpa bosabasi lagi langsung saja kita paku keling ya bosku kita masukkan dulu ke alat penariknya lalu kita masukkan ke kenal pot yang tadi udah di lubang ya bosku atau bekas lubang pengait paku kelingnya lalu kita sodok sodok aduh disini berat banget ya bosku karena aku sendiri nggak ada yang megang selencar kenal potnya nah lanjut lagi ke paku kedua ya bosku ini aku sodok malah kenal potnya juga ikut lari jadi aku bingung aku nahan juga nggak bisa tapi juga aku harus sodok pakunya jadi agak ribet ya bosku yuk kita mulai lagi kita sodok aduh sodok sodok sedikit sodok sedikit terus sampai lepas oke udah lepas ya bosku kita buang bekas pakunya lalu kita lanjut ke paku ketiga langsung saja kita paku-paku terus sampai semuanya sudah terpaku untuk kenal pot CLD ini untuk pemakaian gas full-up baru terbilang cukup tahan lama ya bosku karena berhubung ini kemarin buat aku pakai ke Bromo kemarin tanpa gas lebih dari 12 jam atau 3000 kg maka gas full yang ada di dalam langsung gosong terbakar jadi kalau untuk pemakaian harian di rumah mungkin bisa sampai 6-8 bulan ya bosku untuk gas full-nya jadi tak usah khawatir sebulan sekali harus ganti tidak ini termasuk tahan lama jadi tidak usah khawatir harus bentar-bentar ganti gas full oke bosku oke setelah semua bekas lubang tadi sudah terisi dengan paku kling dan sudah kencang jadi ini nanti tinggal pengetesan suaranya ya bosku gimana suara setelah aku isi dengan gas full yang biasa oke oke bosku sekian tutorial cara mengganti gas full pada kenal pot racing pada vario ya bosku disini kenal pot CLDSAK ecosystem racing jadi mudah banget kita tinggal melepas pengunci pada paku kling lalu kita buang bekas gas full yang sudah gosong lalu kita isi dengan gas full baru lalu kita tutup lagi dan kita paku kling sampai rapat oke terima kasih sudah menonton video ini like dan share jika suka dengan video aku ini dan jangan lupa untuk support kami selalu dengan cara subscribe channel ini ya bosku karena subscribe itu gratis oke bosku terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya bye